Intro Setelah tas berisi bongkaan emas hilang di apartemen, Saber mulai mencurigai emat dan menduduhnya sebagai pencuri. Terjebak dalam kondisi yang mendesak, Saber memutuskan untuk meminta bantuan Samir agar bisa membayar biaya rumah sakit ibunya. Samir membawanya kepada milioner yang memaksa Saber untuk mempraktekan ilmu sihir dan merapalkan mantra perceraian. Saat Saber mempelajari sihir di apartemen emat, tunangan sepupunya itu hampir memergokinya. Mampukah Saber mengatasi segala masalah yang menerpa keluarganya itu? Berikut ceritanya. Malam itu secara mengejutkan Zain datang ke rumah Rehab tanpa diundang. Rehab sangat marah dan terkejut takut terjadi fitnah di antara mereka berdua. Ternyata kedatangan Zain adalah untuk mengadukan Abdul Razak yang sempat mengancamnya di malam sebelumnya. Ia meminta Rehab untuk memecat Razak dari pekerjaannya di toko galib. Dengan segala tipu muslihatnya, Zain berhasil meyakinkan Rehab jika Abdul Razak adalah orang jengjah dan gemar mengambil uang di tokonya. Manal berusaha untuk melindungi tangan kanannya Razak namun Zain tetap mendesak Rehab untuk memecat pria itu. Di waktu yang sama, Ezi dan Saber masih menunggu Safa di rumah sakit bersama Shech Salam juga. Karena hanya boleh satu orang yang masuk ke dalam kamar rawat, Saber dan Ezi menunggu di luar ruangan. Ezi sangat marah dengan Saber karena Sohaila jatuh cinta pada kakak sambungnya. Saber menegaskan bahwa ia tidak pernah menaruh hati pada siswi SMA di madrasnya sendiri. Ezi tetap tak terima dan berusaha menyerang Saber. Namun Saber tak pernah takut dan bersumpah akan mengajarkan sopan santun pada adiknya itu. Ezi melenggang pergi, dimanapun sel Saber berdering mendapat panggilan dari pejabat Samir. Pagi harinya, Rahab memanggil Abdul Razak dan langsung memecat pria itu tanpa alasan yang jelas. Melihat Rahab datang bersama Zain, Abdul Razak langsung tahu siapa delang dibalik pemecatannya itu. Bahkan, Basem yang bekerja dengannya ikut menuduh Razak menilap sejumlah uang di toko galib. Dengan penuh emosi, Abdul Razak mengemasi barang-barang dan melenggang pergi. Zain tampak bahagia karena rencana liciknya berjalan mulus semulus jalur tol Cipali. Pagi harinya, Sheikh Salam masih berada di samping Safa dan ketiduran di atas kursi. Safa membangunkan suaminya itu tersentuh melihat pengorbanan Sheikh Salam yang rela tidur di kursi semalaman suntuk sambil berzikir. Safa langsung mencari keberadaan Sabir yang tidak terlihat di sekitarnya. Ternyata, Sabir sudah pulang ke Elfayun untuk mengatasi masalah baru yang datang. Kisah cinta antara Sohaila dan Sabir merebak luas di kawasan madrasa hingga mencoreng nama baik sekolah itu. Sabir diminta datang menghadap Pak Kepala Sekolah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Gossip adanya hubungan antara guru dan murid itu membuat gempar satu kota hingga Sabir diberhentikan sementara dari pekerjaan mengajarnya. Meski Sabir menjelaskan pada Kepala Sekolah jika ia tidak ada hubungan apapun dengan Sohaila, kabar mencengangkan itu sudah terlanjur merebak luas tak bisa disembunyikan lagi. Sabir langsung menemui Zin di rumah dan meminta Zin untuk menasihati Sohaila. Ia kembali menegaskan jika Sohaila sudah dianggap sebagai adik dan tak pantas untuk memiliki perasaan selain layaknya saudara. Zin yang sangat membenci Sabir itu justru tak terima dengan pernyataan itu dan menuduh Sabir telah mengganggu adiknya. Zin juga berkata jika Sabir ditinggal oleh Rahab karena sering menggoda wanita termasuk adiknya. Sabir tak kuasa menahan amarah dan melontarkan kalimat pedas dari mulutnya. Sabir berkata meski Zin berhasil menikahi Rahab namun cinta wanita itu tak akan pernah bisa dimiliki pria lain. Zin sangat tertampar mendengar kalimat itu dan membiarkan Sabir pergi dari rumahnya. Zin masuk ke kamar Sohaila yang menangis sedih. Ternyata Mirna teman Sohaila adalah orang yang menyebarkan gosip bohong terkait hubungan cinta guru dan muridnya. Dengan penuh kemurkaan Zin melarang adiknya berhubungan dengan Sabir. Ia juga memaksa Sohaila untuk menghapus rasa cinta pada guru bahasa Inggris madrasah itu. Sohaila hanya bisa menangis sesengguhan meratapi nasib cintanya yang berakhir tragis. Untuk melampiaskan kekesalannya Zin menelpon Rahab dan memberikan cerita bohong. Ia berkata jika Sabir datang menemuinya dan merayu Sohaila. Zin bertanya pendapat Rahab jika Sohaila dinikahkan dengan Sabir. Rahab terenyak mendengar hal itu dan memilih diam seribu bahasa. Zin baru menyadari jika cinta Rahab tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Rahab langsung menutup telepon dari Zin dengan penuh kekesalan. Manal menggoda adiknya yang marah besar entah setelah mendengar kabar apa. Rahab mengusir kakaknya itu namun Manal kembali membahas perihal waris. Rahab menegaskan jika ia tidak akan memakan hak yang bukan miliknya. Tidak seperti Manal yang rela melakukan segala cara untuk merebut hak waris saudaranya sendiri. Manal kembali ke kamar dan mengamuk di depan foto sang ayah. Ia merasa pembagian waris dari ayahnya tidaklah adil dan lebih berpihak pada Rahab. Manal sampai bersumpah tidak akan mendoakan arwah ayahnya dan melempar foto galib hingga pecah. Pagi berikutnya, secara mengejutkan Sabir menemui Samir tanpa diundang terlebih dahulu. Setelah kehilangan pekerjaan sebagai guru, Sabir memilih untuk bergabung dengan Samir dan setuju untuk bekerja bersamanya. Samir terperanjat dari tempat duduknya. Ia tak menyangka seorang Sabir Al-Madah mau mengikuti aturan mainnya di mana kini Sabir harus mempraktekan ilmu sihir. Sabir memberikan janji imbalan dengan jumlah fantastis bahkan bersedia memberi tempat tinggal secara cuma-cuma. Sabir tak mau kehilangan kesempatan untuk melampiaskan kesedihan dalam hidupnya. Rasa sakit pahat hati sekaligus kehilangan pekerjaan membuat Sabir serakah dalam pekerjaan. Ia meminta vila megah pada Pak Samir dan vila itu dibangun di gerbang masuk kota El-Fayun. Dengan senang hati, Sabir menuruti keinginan rekan bisnisnya itu dan berkata akan membangun kastil megah bernama Vila Al-Madah. Di waktu yang sama, Safa sudah diperbolehkan pulang namun harus menyelesaikan pembiayaan terlebih dahulu. Hasan menelpon Sabir dan memintanya datang ke rumah sakit untuk membayar biaya pengobatan. Sabir belum bisa ke rumah sakit karena belum mendapat bayaran. Ia harus bekerja dulu bertemu Pak Adam, miliader Mesir. Mereka melakukan pertemuan di rumah Samir untuk membicarakan perihal anak Pak Adam yang digunak-guna oleh adik Ibar. Setelah berbincang tentang semua kejadian itu, Sabir akhirnya bersedia membantu Pak Adam untuk merapalkan sihir agar adik Pak Adam bercerai. Samir meminta Sabir untuk segera menjalankan pekerjaannya. Sabir melangkah dengan langkah kaki berat di mana ia harus mengorbankan akidah keislaman demi kemaslahatan keluarga. Dalam kebimbangan yang tak kunjung-ngusai, tubuh Sabir tak berhenti melangkah masuk ke kamar gelap untuk bekerjasama dengan makhluk Laknatullah. Ia tahu perbuatan syirik adalah dosa besar namun Sabir dengan sangat terpaksa melakukan ritual sihir putih. Ia menggunakan boneka sebagai perantara dan menulis rajah dari ayat Al-Quran. Selembar kain merah dari pakaian adik Ibar Pak Adam dipotong untuk dimantrai dan dibasuh menggunakan air suci. Di waktu yang sama, Pak Adam meminta maaf pada Sabir karena rumahnya dijadikan tempat ritual sihir. Sabir berkata dengan senang hati membantu segala kepentingan hidup pararkan bisnisnya. Pak Adam langsung memberi cek sebesar 1 juta piastar atau setara 335 juta rupiah pada Pak Samir. Ia berjanji akan memberikan cek dengan jumlah yang sama setelah adiknya bercerai dengan istri yang jahat. Tak berselang lama, Sabir turun ke ruang tamu dengan tubuh bermandik ringat. Ia berjalan tergoboh-goboh dan sangat kelelahan. Pak Samir langsung memberikan tempat duduknya untuk Sabir dan meminta raja sihir. Sabir memberikan kertas yang berlipat berbentuk segitiga yang berisikan mantra sihir perceraian. Ia terpaksa bekerjasama dengan iblis dasim untuk memisahkan rumah tangga adik Pak Adam karena sang istri tega mengguna-guna anak Pak Adam yang tak bersalah. Sabir menjelaskan kertas itu harus disembunyikan di bawah ranjang adik Pak Adam. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, pria miliader itu pergi dan Sabir mendapat uang satu tas penuh dari Pak Samir. Pagi harinya, Sabir baru bisa ke rumah sakit dan ditemani Hasan serta Emad untuk membayar biaya rumah sakit. Emad menyedorkan segepok uang untuk membantu biaya pengobatan bibit tunangannya itu. Sabir langsung menolak uang Emad dan membayar semua biaya secara cash. Emad terhenyak melihat banyaknya uang di dalam tas besar milik Sabir. Ia makin curiga dengan pekerjaan Sabir bahkan tuduhannya tentang penggelapan narkoboy semakin besar. Di waktu yang sama, Pak Samir kedatangan dua tamu tak diundang. Mereka adalah Yehia dan Hisham, dua pengusaha besar yang bermusuhan dengan Hani Seraj. Sebagai pejabat penting, Samir banyak berurusan dengan berbagai pemaku kepentingan. Yehia dan Hisham merasa terancam dengan keberadaan Sabir yang mendukung bisnis senjata Pak Hani. Mereka meminta Samir untuk berada di pihaknya dan menjauhkan Sabir dari Pak Hani. Samir belum bisa menjawab permintaan duarkan bisnisnya itu. Ia bingung hendak memihak pada siapa karena antara Yehia dan Pak Hani memiliki kekuatan yang sama besar pengaruhnya terhadap perekonomian negara. Bahkan, Faris adalah perusuh mereka yang ditugaskan untuk mematah-matahi Pak Hani. Karena Sabir mengukapkan identitas Faris yang sebenarnya Pak Hani dengan keji membunuh pesuruh Yehia itu. Tampaknya, keberadaan Sabir bisa menjadi bumerang bagi Samir sendiri. Pak Samir mencoba menenangkan dua mafia di depannya itu dan meminta mereka untuk segera pergi. Sementara itu, Sabir bersama keluarga tercinta sudah kembali pulang ke Elfayun bersama Ibunda. Mereka tampak sangat bahagia, penuh canda tawa bersama. Abdul Razak secara mengejutkan muncul di depan rumah hendak bertemu dengan Sabir. Semua keluarga masuk ke dalam rumah kecuali Sabir yang bertemu Razak empat mata. Ternyata, Razak mengetahui tingkah aneh Sabir saat malam hari pergi ke runtuhan makam kuno. Ia merekam sosok Sabir yang keluar dari runtuhan makam kuno itu dengan membawa sekarung emas batangan. Razak mulai mengancam akan menyebarkan video itu jika Sabir tidak berbagi rezeki dengannya. Ia terpaksa melakukan hal itu setelah dipecat oleh Rahab dari pekerjaannya di tukup parfum Pak Galib. Sabir tak mampu berkata-kata dan berlagak tak bersalah. Ia meminta Razak untuk pergi dari rumahnya karena ibunya baru pulang dari rumah sakit. Abdul Razak bersekeras meminta 1 juta pihak terpada Sabir dan memberi waktu 2 hari sebelum video itu tersebar di penjuru kota Elfayun. Sementara itu, Pak Samir langsung menemui Hani Serat setelah keselamatannya diancam oleh Yehia. Hani Serat sibuk memandangi berlian besar hasil perdagangan senjata ke wilayah Afrika Barat. Samir sangat ketakutan dengan ancaman Yehia dan meminta Hani untuk mengambil sikap. Hani Serat menegaskan jika ia akan tetap bersama Sabir. Apapun yang terjadi, ia tak akan melepaskan pemuda Elfayun itu dari sisinya. Hani menegaskan jika bisnis perdagangan senjata miliknya itu bukan tentang Wan, melainkan bisnis kematian. Ia menegaskan jika Yehia dan Hisham bukan musuh seimbang bahkan tidak masuk dalam perhatian. Hani meminta Samir untuk duduk tenang dan membawa Sabir ke hadapannya. Sore harinya, Zain bersiap ke rumah Rahab bersama Sheikh Salam untuk membicarakan tentang mahar dan pernikahan. Sohaila merangkanda ikut namun Zain melarang adiknya pergi dari rumah. Sementara itu, di tempat lain, wartawan Amir menemui Sabir untuk mengungkapkan sikap Samir yang seolah tak butuh lagi dengannya. Ia juga berkata jika Sheikh Musbah merasa tersingkir dengan keberadaan Sabir di samping Pak Samir. Sabir mengetahui keinginan wartawan Amir untuk tetap mendapat penghasilan dari sang pejabat. Ia membaca pikiran Amir yang membutuhkan uang untuk pengobatan adiknya. Sabir pun berjanji untuk membantu Amir mendapatkan penghasilan lebih seperti sebelum ia kenal dengan Pak Samir. Malam hari, Nyajin sudah berada di rumah Rahab bersama Sheikh Salam. Tanpa basa-basi, Rahab langsung mengajukan beberapa syarat pernikahan. Ia meminta upacara akan ditunda sebentar hingga 40 hari kematian sang ayah. Ia juga meminta setelah menikah nanti tinggal di rumah peninggalan sang ayah. Rahab juga meminta mahar berupa uang tunai 1 juta piaster dan emas batangan seharga 1 juta piaster. Tak hanya itu, Rahab juga meminta proses pernikahan sederhana tanpa ada acara resepsi. Ia hanya mau akat saja dengan menandatangani surat-surat di mana Sheikh Salam sebagai saksi. Sheikh Salam bertanya pada Zain apakah bersedia dengan segala persyaratan yang diajukan Rahab. Zain langsung menyetujuinya dan perjumpaan penting malam itu diakhiri dengan Al-Fatihah. Hanya Manal yang menyadari ada air mata di bola mata adiknya. Seolah Rahab terpaksa menikahi pria yang tidak dicintai demi kebaikan masa depan keluarga. Sepulang sholat Isha' jamaah di masjid, Saber masuk rumah dan menyadari ayahnya tak ada di sana. Safa berkata jika Sheikh Salam menghadir acara di rumah Rahab bersama Zain. Saber langsung terhenyak bagai hati tertusuk duri. Safa menangis melihat wajah Saber yang bersedih hati. Ia mendoakan agar putrenya itu segera mendapat ganti wanita yang jauh lebih baik daripada Rahab. Pagi harinya, Emad menemui tunangannya Isha untuk meminta maaf karena pernah menuduh Saber dengan pekerjaan yang tidak halal. Ia hanya terkejut melihat kondisi Saber yang kini punya banyak uang. Isha meminta Emad untuk tetap berpikir positif karena sepupunya itu kini bekerja pada orang Cairo. Ia yakin pekerjaan itu halal dan membawa keberkahan. Di tempat lain, seorang pria datang ke rumah untuk mencari keberadaan Saber Al-Madah. Ia mengeluhkan kondisi adiknya yang kerasukan setan hingga mengamuk dan merusak seluruh isi rumah. Hasan yang duduk di teras pun mengusir pria itu sembari berkata jika Saber sedang pergi. Pria di desanya itu masih memaksa hendak bertemu Saber dan berjanji akan memberi bayaran mahal jika adiknya berhasil disembuhkan. Mendengar hal itu, Hasan langsung berdiri dan mengaku sebagai Saber Al-Madah. Hasan dibawa ke rumah pria itu dimana adiknya yang bernama Badran sengaja dikunci di dalam rumah. Hasan langsung didorong masuk ke dalam rumah sementara pintunya dikunci dari luar. Hasan terpaksa menghadapi Badran sendirian dengan penuh keberanian demi mendapatkan uang. Setelah meneriakan kalimat perang, sosok Badran yang kerasukan setan pun muncul ke hadapan. Pria itu ternyata lebih tinggi dari Hasan dan langsung memukulnya sampai babak belur. Kakak Badran justru mengira jika Hasan sedang menyembuhkan adiknya di dalam rumah. Mereka kembali duduk dengan tenang, menunggu kondisi sampai tenang. Di tempat lain, Saber menemui Pak Samir untuk dimintai pendapat. Samir bingung harus merapat kepada siapa apakah mereka akan memilih Hani Siraj atau Yahya dan Hisham. Dengan kemampuan penerawangan masa depan, Saber berkata akan lebih menguntungkan jika mereka degat dengan Hani Siraj. Samir pun ikut setuju dengan sabar mengingat bisnis senjata Hani sudah setara mafia internasional. Di tempat lain, Hasan pulang ke rumah dalam kondisi penuh lebam. Ezi menolong kakaknya itu dan mengantarnya pulang. Syekh Salam panik melihat kondisi putra sulung yang babak belur seperti dihajar masa. Hasan berbohong pada sang ayah dan berkata jika ayah baru saja dirampok orang. Hasan meminta Ezi untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dan membuat Syekh Salam kesal pada mereka berdua. Malam marinya, Samir membawa Saber untuk bertemu dengan Hani Siraj dan memulai kontrak kerjasama yang baru. Seorang wanita bernama Hayah muncul membawakan slip gaji pertama Saber sebanyak 1 juta piaster. Hani menegaskan, mulai saat ini ia tidak akan membuat keputusan sebelum berbicara dengan penasihat pribadinya, yaitu Saber. Ponsel Saber berdering di mana Abdul Razak menagih 1 juta piaster padanya dan mengacam hendak memberitahu Rahab tentang kematian Galib. Hayah memberikan selembar kontrak kerja yang harus ditandatangi Saber dan menjelaskan berbagai macam keuntungan selama pekerja pada Hani Siraj. Selain mendapat bonus tahunan sebesar 5 juta piaster, Saber juga mendapat vila gratis sebagai hadiah kecil. Meski sebenarnya bibang dan takut, Saber akhirnya menandatangi kontrak kerja dengan Pak Hani. Pria tua itu menegaskan, selama Saber bekerja dengannya, Saber tidak diperkenankan untuk berhubungan dengan Yahya maupun Hisham dan semua rival bisnisnya itu. Pagi harinya, Saber pulang ke Evayun dan menasihati Hasan agar tidak berbohong bahkan menangani orang kesurupan sendirian. Hasan mengaku terpaksa melakukan hal itu karena ia tidak punya uang. Bahkan untuk membeli dua patang rokok pun ia tak punya. Saber berusaha membesarkan hati sang kakak agar tidak putus asa. Ia berjanji akan mencarikan pekerjaan yang baik untuk Hasan dan berpesan jangan menipu orang lain untuk mendapat uang. Saber melengkak pergi untuk menemui Abdul Razak yang sejak kemarin tak berhenti meneror nomor HP-nya. Saber menyentuh dada Razak dan langsung mengetahui niat busuknya. Ternyata, Abdul Razak menaruh dendam pada Zain karena membuatnya dipecat dari pekerjaan. Saber mengajak Abdul Razak untuk bekerja sama karena ia juga memusuhi Zain. Saber berjanji akan membantu Razak mendapatkan Manal, putri Pak Galib yang kaya raya itu. Saber merangkul Abdul Razak dan segera membawanya pergi. Di waktu yang sama, Sheikh Musbah datang ke rumah Saber untuk menemui ayah Saber yaitu Sheikh Salam. Musbah berkata jika Samir telah membawa Saber ke jalan yang salah dan mempraktekan ilmu hitam. Sheikh Salam langsung menyangkal dan berkata jika putranya tidak mungkin melakukan semua hal itu. Sheikh Salam mengusir Musbah untuk segera pergi dari rumahnya. Musbah tertawa dan berkata jika Salam harusnya marah pada Saber. Musbah meminta Salam agar berbicara empat mata dengan Saber sebelum kehilangan putra tercinta untuk selamanya. Sheikh Salam mengantarkan Musbah ke depan pintu rumah agar Sheikh televisi itu segera pergi. Ia bahkan menolak bersalaman dengan Sheikh Musbah karena kecewa mendengar perkataannya tentang Saber. Tak berselang lama Saber kembali pulang ke rumah dan melihat Musbah naik ke dalam mobil. Sheikh Salam menatap Saber dengan penuh kekecewaan. Ia bertanya mengapa Saber mengajari kebaikan pada orang lain namun dirinya sendiri tidak bisa melakukannya. Sheikh Salam sampai berkata jika Saber bukan anaknya lagi. Saber sangat terpukul mendengar hal itu. Ia mencoba menjelaskan jika yang ia lakukan semata-mata untuk kebaikan keluarga dan membayar biaya pengobatan ibunya. Sheikh Salam menikaskan jika Safa tidak seharusnya dibantu menggunakan uang haram. Mereka berdebat kencang hingga membuat Safa, Hasan, dan Ezi berdekat. Saber sangat marah dengan kalimat menyakitkan ayahnya. Ia berteriak jika Sheikh Salam hanya akan membiarkan keluarganya mati dalam kemiskinan. Hasan menasihati Saber untuk mengecilkan volume suara dan tidak berkata kasar pada sang ayah. Saber justru semakin murka dan berkata jika ia tahu apa yang terbaik untuk keluarga. Sheikh Salam terpancing emosi melihat sikap Saber yang tak mau mengakui kesalahan. Ia langsung mengusir Saber untuk hengkang dari rumahnya. Salam bahkan tidak memberi kesempatan Saber untuk berkemas-kemas dan mengusirnya begitu saja. Safa sangat bingung melihat sikap suaminya yang kasar pada Saber. Ia berusaha menenangkan Salam namun pria itu masih emosi. Saat itu juga Saber menemui Samir dan menceritakan kejadian di rumahnya tentang kedatangan Sheikh Musbah yang mengadu pada sang ayah. Saber bingung karena ia diusir dari rumah. Samir menegaskan jika vila milik Saber sudah siap untuk ditempati dan bisa dihuni kapanpun ia suka. Samir menelpon Haya di mana vila pemberian Handi Sirat bisa langsung dipindah tangankan hari itu juga. Mereka berdua langsung melengkang pergi untuk melihat tempat tinggal Saber yang baru dan mewah. Di tempat lain Safa menangis sejadinya. Ia mengacam hendak pergi dari rumah jika Saber tak kunjung kembali. Sheikh Salam menegaskan jika ia harus menghentikan siklus ilmu hitam di keluarganya sendiri. Ia tak mau kesalahan di masa lalu terulang kembali pada Saber dan membuat pria itu menyesal di kemudian hari. Mendingan ayah dan ibunya bertengah hebat Hasan masuk ke dalam ruangan berusaha mendamaikan mereka berdua. Hasan berjanji akan memberitahu Saber dan membawanya kembali ke rumah agar ibu bisa lebih tenang. Sementara itu Abdul Razak menemui Zain untuk mengucapkan selamat atas rencana pernikahannya. Kedatangan Abdul Razak adalah untuk berpura-pura mendekati Zain agar mendapat kepercayaan darinya. Abdul Razak bahkan meminta pekerjaan pada Zain karena dirinya kini pengangguran. Zain berkata saat ini tak punya pekerjaan untuk Razak. Ia meminta pria itu untuk pergi dan datang lagi lain hari. Razak melengkang pergi dengan senyuman dan menelpon Saber untuk memberi kabar jika tugas pertama berhasil dilakukan. Malam harinya Saber bersama Samir dan Haya melihat isi villa baru miliknya yang dilengkapi dengan kolam renang dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Samir memperkenalkan Saber pada Pausi yaitu manajer villa yang akan mengatur semua kebutuhan Saber di sana. Bahkan Pausi akan tinggal bersama Saber selama 24 jam setiap hari. Saber tercengang mengetahui dirinya akan hidup berdua dengan wanita yang bukan murim. Saat Haya dan Samir hendak pergi dari villa, Saber menyeret tangan Samir dan memohon agar Pausi pergi dari villanya. Samir tak bisa berbuat banyak karena Pak Hani sudah menugaskan Pausi untuk mengawal semua kebutuhan Saber di dalam villa. Setelah Haya dan Samir pergi, Saber meminta Pausi untuk menjauh darinya. Saking takjubna dengan villa itu, Saber sampai tak tahu mau duduk di mana. Wartawan Amir datang menemui Sheikh Musbah dan mendengarkan cerita tentang pertemuannya dengan Sheikh Salam. Musbah berkata jika Sheikh Salam sangat miskin dan bertugas sebagai imam masjid. Musbah bersumpah siapapun yang menghalangi jalannya akan dihabisi. Bahkan Musbah sudah merencanakan untuk membuat skandal tentang pejabat Samir agar bisa digunakan sebagai ancaman jika Samir tak mau bekerja sama lagi dengan dirinya. Hasan sudah berada di villa Almada dan mencari keberadaan adiknya Saber. Pausi sempat melarang Hasan masuk ke villa namun Saber langsung membawasan ke ruang kerjanya. Hasan terkesima melihat villa mega Almada di mana semua orang membicarakan kemewahannya. Hasan ikut senang atas kesuksesan Saber yang berhasil mengangkat derajat dan nama baik keluarga. Saber meminta Hasan untuk bekerja dengannya dan menjadi tangan kanannya. Hasan langsung menerima tawaran pekerjaan itu dan setiap mendukung Saber dimanapun juga. Ia menyampaikan pesan dari Safa agar Saber kembali pulang ke rumah salam. Saber belum bisa kembali ke sana namun ia berjanji akan segera memperbaiki masalahnya itu dan minta maaf pada ayah. Pagi harinya, Ezi menemui Zain untuk meminta pekerjaan. Meski dulu sempat dijebak oleh Zain hingga Hasan masuk penjara, Ezi tak peduli lagi dan kembali menjalin hubungan baik dengan Zain. Di tempat lain, Hasan sudah pulang ke rumah dan bercerita pada Safa terkait kondisi Saber. Hasan menegaskan bahwa Saber akan segera pulang untuk meminta maaf pada sang ayah. Hasan bertanya mengapa ayah marah pada Saber padahal selama ini Saber selalu menyembuhkan orang dari tenun. Syekh salah menegaskan jika kemampuan yang dimiliki Saber datang dari Allah. Tak seharusnya Saber menggunakan kekuatannya itu hanya untuk uang dan kesenangan duniawi semata. Tak tega melihat istrinya yang sangat menyayangi Saber, Syekh salah memperbolehkan Safa pergi menjenguk Saber di Villa Almada. Di tempat lain, Sohaila cemburu melihat Zain hendak menikah dengan Rahab. Ia selalu merengek pada kakaknya untuk merestui rasa cintanya pada Saber. Tak tega melihat Sohaila yang menangis setiap malam, Zain akhirnya memperbolehkan Sohaila mendekati Saber. Sohaila langsung bersemangat dan berkata jika setiap malam ia selalu memimpikan Saber. Di tempat lain, Emad bertemu sahabatnya Semi untuk membicarakan perihal pernikahan. Meski Emad sudah bertunangan dengan Aisyah, ia tak akan pernah bisa menikah dengan siapapun juga. Semi terkejut mendengar pernyataan itu. Ia bertanya jika memang Emad tak mau menikah lantas mengapa menjalin hubungan dengan Aisyah. Emad hanya terdiam seribu bahasa seolah memedam rahasia kelam yang tidak pernah diungkapkan. Sementara itu, Syekh salah menjenguk Saber di Villa Almada dan membujuknya untuk pulang ke rumah. Meski ia sudah tak marah lagi pada Saber, namun Syekh salah memperingatkan bahwa pekerjaan sihir akan membuat Saber kehilangan semuanya. Bahkan, bakat yang diberikan Allah padanya akan ikut tuntur di telan kesenangan duniawi. Saber membuat semua hal buruk tampak bagus dan terkesan baik hingga berhasil menguasai pikiran dan hati anak Adam. Saber menegaskan bahwa dirinya tak akan kalah melawan iblis. Syekh salah yang sudah berpengalaman puluhan tahun menegaskan jika Saber belum mengerti karena belum pernah menghadapi secara langsung betapa tipu daya iblis sangat kuat. Sebelum pergi, Syekh salah berkata jika ia akan menikahkan Rahab dengan Zain hari itu juga. Ia menepuk bunda Saber dan berkata jika kehilangan cinta adalah kekalahan Saber yang pertama. Malam harinya, proses akad digelar secara sederhana dan tertutup hanya dihadiri oleh keluarga dekat Rahab dan juga Zain. Rahab tak kuasa menantangisnya dan terus menangis di sepanjang acara. Setelah mengucapkan ijab kobul, akhirnya Rahab sah menjadi istri Zain. Semua orang berbahagia kecuali Rahab dan juga Saber. Zain sudah tak sabar membawa Rahab ke dalam kamar sementara Syekh salah buru-buru pulang bahkan sebelum acara usai. Di tempat lain, Saber berubah menjadi pribadi yang baru dan memotong jengkot di wajahnya. Dengan kemampuan spiritual, Saber mulai melakukan ritual di bawah langit yang gelap untuk memantrai Rahab dan Zain. Dengan menggunakan dua batu, ia menghantam nama Rahab dan juga Zain yang dituliskan dengan darah. Seiring batu itu dihantam ke nama mereka, Rahab dan Zain mulai berbuat kasar satu sama lain hingga terjadi kekerasan di malam pertama. Mendengar suara dentuman keras di kamar Rahab yang tak kunjung berhenti, Manal mengetuk pintu kamar adiknya untuk memeriksa. Saat Manal membuka pintu kamar, ia tampak terkejut hingga matanya terbelak lebar. Saber tersenyum mengetahui sihirnya tidak meleset dari sasaran. Dan film pun bersambung. Apa yang terjadi pada Rahab dan Zain? Saksikan di episode berikutnya. Saksikan di episode berikutnya.